Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas makalah kami dari mata kuliah manajemen radio dan televisi yang diampu oleh Ibu Darmawati Di sini kami nanti akan membahas tentang materi pembahasan Broadcasting Sales Di mana dari pembahasan tersebut nanti ada poin-poin tersendiri yang akan dibahas masing-masing oleh teman-teman kelompok saya Nah sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu Yang pertama itu ada Dede Winingsi sebagai pemateri Yang kedua ada Andika Manggara sebagai pemateri Yang ketiga ada Harizon Ernanda sebagai pemateri juga Dan yang terakhir ada saya sendiri ada Julia Putri sebagai moderator dan insya Allah juga sebagai pemateri nantinya Nah dalam poin-poin tersebut kami akan membahas tentang beberapa poin yaitu tentang salah satunya yaitu tentang program siaran yang mana akan dibahas oleh saya sendiri Dan untuk tidak memperpanjang waktu Saya akan membahas tentang poin program siaran Yang mana program siaran ini terbagi dari beberapa poin lagi Yang pertama yaitu perencanaan program Perencanaan program ini mencakup tentang pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Yang mana memungkinkan stasiun televisi untuk merealisasikan tujuan penyiaran program mereka dan target pencapaian keuntungannya Bagaimana mengatur alokasi waktu penyiaran program penyiaran televisi dalam sehari Seminggu, sebulan, hingga setahun Hingga program yang difokuskan pada pemilihan format siaran secara umum Dan program yang menarik dan memuaskan kebutuhan demografi dari penonton tertentu Pengelola stasiun televisi harus selalu berkomitmen bahwa waktu siaran bernilai penting setiap detiknya Dan harus bisa menggunakan setiap detik itu dengan memperdayakan kemampuannya Agar merancang program-program yang mampu menjaga pemirsa Maka setiap stasiun televisi berkompetisi untuk merebut waktu penonton Agar mau menyaksikan program yang disuguhkan Ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan planner dalam merencanakan program Sebagai berikut, yang pertama yaitu peta persaingan stasiun televisi Yang kedua, ketersediaan penonton, kebiasaan penonton, aliran penonton, dan ketertarikan penonton Yang ketiga, ketertarikan pemasangan iklan dapat dikoordinasikan dengan direktorat sales Dan marketing yang intens berinteraksi langsung dengan klien Yang keempat, ketersediaan anggaran stasiun televisi sebagian besar akan diprioritaskan untuk demokrat Untuk direktorat programming dan produksi Yang kelima, yaitu ketersediaan program televisi dapat diketahui melalui akusisi Kepustakaan program televisi dan program kerjasama atau blogging program Dan planner pada perencanaan program acara Pola acara setiap tahun harus menghitungkan beberapa banyak jumlah kebutuhan program yang akan dibeli Dan produksi untuk dieksekusi oleh akusisi dan operasional produksi Nah, yang kedua, yaitu ada tentang penjadwalan atau menata program scheduling Di penjadwalan program ini, dia biasanya mencakup tentang kegiatan meletakkan, menyusun program Paduan running time atau masa putar, perubahan jadwal siaran, dan frekuensi siaran setiap program Pada suatu pola acara yang telah disepakati manajemen melalui bagian perencanaan program Nah, berdasarkan kepentingan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat Maka penata program pertanggung jawab menyusun keserasian siaran untuk merebut perhatian penonton dan pemasang iklan Nah, biasanya prinsip yang wajib diperhatikan dan diperhitungkan oleh penata program stasiun televisi itu Yang pertama, program harus variatif, dia harus tidak membosankan bagi penonton Yang mana penonton tidak jenuh jika menontonnya Yang kedua, program harus mengikat penonton Jika program siaran tidak disukai penonton televisi, maka siaran stasiun televisi tersebut bisa ditinggalkan Urutan siaran tidak monoton Yang keempat, perlu program kejutan Yang kelima, pola acara siaran buku tidak berubah-ubah Yang keenam, penyiaran promosi program harus tepat waktu Yang ketujuh, sasaran atau target Yang keelapan, tanggap terhadap feedback atau respon dari penonton Yang kesembilan, dapat membentuk opini dari penonton Yang kesepuluh, program dapat bersaing dengan kompetitor Nah, untuk yang ketiga, yaitu jenis program siaran Di jenis program ini, umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar Yaitu yang pertama, program hiburan, program informasi, dan program berita Tetapi dari ketiga ini, dapat diperincikan lagi menjadi jenis-jenis program yang lebih spesifik Dan dengan nama yang bervariasi seperti talent show atau competitive show Terdapat juga klasifikasi dari program tersebut Hanya dua kelompok besar, yaitu program acara artistik dan karya jurnalistik Kedua jenis ini dapat disebutkan sifat proses dari produksi dan jenisnya Baiklah, untuk pemateri kedua kepada Andika Manggara Kita persilahkan Saya Andika Manggara Pandepotan akan melanjutkan materi selanjutnya B. Produk media penyiaran Produk media penyiaran adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh media penyiaran kepada audiens untuk didengar atau ditonton Produk media penyiaran harus dibuat sedemikian rupa agar berorientasi pasar atau market oriented Yang pada ujungnya akan meraih keuntungan untuk membiayaan media penyiaran Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya juga sangat beragam Pada dasarnya, apa saja yang dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audiens Dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku Program televisi sebagai faktor yang paling penting dalam mendukung finansial sesuatu penyiaran radio dan televisi Adalah program yang membawa audiens mengenal sesuatu penyiaran Berbagai jenis program televisi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis Yaitu 1. News atau program berita Hard news dan soft news 2. Entertainment atau program hiburan 3. Games atau program permainan Beberapa produk media penyiaran antara lain A. Acara atau program Merupakan produk media penyiaran yang telah ditetapkan oleh pengelola berdasarkan riset Ataupun hanya mengandalkan insting dan asumsi Program yang dibuat misalnya kuis, talkshow, sinetron, berita, atau informasi, dan juga musik B. Airtime Merupakan waktu siaran radio Waktu yang digunakan ini dapat dijadikan produk yang dijual pada para pengiklan Produk airtime antara lain Time signal atau penanda waktu Spot iklan Yaitu iklan dengan durasi 30-60 detik yang direkam dengan pengisi suara Atau eclipse Yaitu iklan yang dibacakan oleh penyiar Baik secara langsung maupun direkam B. C. Format radio atau televisi Format media penyiaran merupakan bahan jualan Karena dengan memformatkan program dengan keunikannya Akan membuat pengiklan lebih mudah memahami media, penyiaran, dan audiensnya Day of Air Merupakan kegiatan untuk mendukung promosi media penyiaran Audiens merupakan modal media penyiaran Secara spesifik, hal tersebut dikaitkan dengan ranting iklan Semakin tinggi ranting sebuah program, maka biaya iklan berkepalanya menjadi semakin murah Newsletter atau kartu anggota Newsletter atau bulletin yang diterbitkan secara berkala atau anggota yang berfungsi sebagai kartu diskon Merupakan bagian dari produk media penyiaran Strategi ini dapat mendekatkan media dengan audiens maupun pengiklan SMS atau short message system Dapat digunakan sebagai sumber pendapatan media penyiaran Misalnya, audiens mengirimkan SMS untuk kuis berhadiah Semakin banyak kirim SMS, peluang menang akan semakin besar Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan yang menangani jasa seluruh Sumber pendapatan media penyiaran bisa diperoleh dari sponsor, iklan, ataupun dana dari pemerintah Ada beberapa macam lembaga penyiaran Yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan Yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Baiklah, kepada pemateri ketiga, yaitu Dede Winingsi Kepada Dede Winingsi, kami persilahkan Saya, Dede Winingsi, pemateri selanjutnya akan jelaskan mengenai segmentasi pasar Jadi, apa sih segmentasi pasar itu? Nah, segmentasi pasar adalah suatu kegiatan untuk membagi-bagi atau menguompokkan audien ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen Dari yang sebelumnya heterogen Kalayang audien umum memiliki sifat yang sangat heterogen Maka dari itu, sulit bagi media penyiaran untuk melayani semuanya Oleh karenanya harus dipilih segmen-segmen audien tertentu saja Dan meninggalkan segmen-audien yang lainnya Segmen yang dipilih adalah bagian yang homogen Yang memiliki ciri-ciri yang sama dan cocok dengan kemampuan stasiun penyiaran Buna untuk memenuhi kebutuhan mereka juga Hanya mereka yang faham betul konsep segmentasi audien dengan baik yang akan berhasil Pengelola penyiaran harus memiliki satu atau beberapa segmen audien saja Yang memiliki karakter atau respons yang sama dari seluruh penduduk Indonesia Segmentasi audien diperlukan agar stasiun penyiaran dapat melayani audiennya secara lebih baik Dan dapat melakukan komunikasi yang persuasif Dan yang terpenting adalah dapat memuaskan kebutuhan audiennya Untuk mempromosikan suatu program penyiaran misalnya Praktisi penyiaran harus tahu siapa yang akan menjadi audiennya Konsep segmentasi memberikan anjuran agar memilih bagian tertentu saja dari hal layak audien yang sangat luas Agar dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya Dewasa ini hampir tidak ada satu program pun yang dapat melayani seluruh kebutuhan segmen audiennya Dengan adanya segmentasi audien, maka perusahaan dapat mendesain program yang lebih responsif terhadap kebutuhan audien Identifikasi terhadap target audien adalah dilakukan dengan mengelompokkan Sejumlah audien yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama Teknik-teknik riset yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dapat membantu pengelola program penyiaran mendeteksi keinginan audiennya Segmentasi audien juga membantu praktisi pemasaran untuk mendeteksi siapa saja pesaingnya Para pesaing bukan hanya semata-mata media penyiaran yang menawarkan program yang sama dengan program kita Tetapi juga program yang mampu menjadi alternatif di kebutuhan audiens Pengeleksian audien sangat ditentukan oleh bagaimana pengelola program melihat audien itu sendiri Dengan demikian, audien yang dilihat dari dua orang yang berbeda yang didekati dengan metode segmentasi yang berbeda akan menghasilkan peta audien yang berbeda pula Oleh karena itu, penting untuk memahami struktur-struktur atau kelompok-kelompok audien yang ada di tengah masyarakat Dari segmentasi demografis, geografis, demobeografis, dan juga psikografis Memang, ada kalanya segmentasi yang tidak diperlukan Yaitu bila struktur audien bersifat monopolistik Misalnya, stasiun penyiaran Anda merupakan satu-satunya Stasiun yang ada di suatu daerah Namun, ketika stasiun lain muncul dan jumlahnya semakin banyak Maka, perlahan-lahan audien memiliki prevensi Suatu program yang praktis Tidak bisa menguasai seluruh lapisan masyarakat Perusahaan harus benar-benar memilih segmen-segmen mana yang ingin dikuasai Dan untuk itu harus diketahui secara jelas siapa saja audiencenya Misalnya, bagaimana kelas sosial ekonomi audien Dan program seperti apa yang mereka inginkan Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Baiklah, untuk pemateri terakhir akan dibacakan oleh Harizon Ernanda Kepada Harizon, kami persilahkan Baik, saya Harizon Ernanda akan membacakan hasil diskusi kami Yang selanjutnya yaitu promosi penjualan Nah, pada promosi penjualan itu ada terdapat dua Yaitu petugas pemasaran dan menciptakan sebuah iklan Nah, petugas pemasaran ini berkaitan dengan petugas pemasaran di media penyiaran Ada beberapa jabatan yang disiapkan Misalnya, manajer pemasaran dan marketer Istilah yang digunakan untuk pemasar ini beraneka ragam Contohnya, marketer juga bisa disebut Account executive, marketing executive, dan marketing support, dan lain-lain Nah, pada dasarnya tujuannya itu sama Yaitu menjual produk di media penyiaran Atau mengajak pengiklanan untuk menggunakan media penyiaran sebagai wahana iklan Nah, menciptakan sebuah iklan Iklan dibuat untuk bertujuan memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan Dalam proses pembuatan iklan Dibagi menjadi dua tugas Yaitu marketing yang berhubungan dengan klien Dan tugas copywriter yang berhubungan dengan marketing Penulislah naskah iklan dalam dunia periklanan disebut copywriter Baik yang menulis naskah iklan untuk media penyiaran maupun media cetak Nah, dalam pembuatan iklan ada mungkin yang harus diperhatikan Yaitu di dalam makalah kami ada 16 Yang pertama yaitu rambu-rambu dalam pembuatan iklan Mungkin ini termasuk yang harus dilihat gitu kan Menurut Kate Johnson dan Bill Carey tahun 1997 Membuat iklan harus jujur Nah, ada pun hal-hal yang diperlukan memperhatikan dalam pembuatan iklan Yaitu pastikan bahwa iklan yang dibuat tidak dilanggar hukum Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk iklan Yang bentuk-bentuk iklan ini ada Ada dua yaitu slogan atau kuotes Pernyataan dosmi dan fitur Fitur atau liputan dalam Nah, yang ketiga yaitu merancang pesan iklan Yang keempat bentuk iklan Yang kelima yaitu tujuan iklan Yang keenam ada pesan iklan Nah, tujuan iklan ini ada beberapa yaitu Yang pertama adalah iklan informatif Dan yang kedua Iklan persuasif Dan yang ketiga yaitu iklan yang bertujuan mengingatkan Lebih cocok digunakan untuk produk yang sudah memasuki tahap kedewasaan Nah, yang selanjutnya yaitu pesan iklan Eksekusi ide iklan Proses pembuatan iklan Nah, dalam proses pembuatan iklan Dibagi menjadi dua tugas Yaitu marketing yang berhubungan dengan klien Dan tugas copywriter yang berhubungan dengan marketing Nah, penempatan iklan Penempatan iklan ini disesuaikan dengan kepentingan iklan Misalnya, untuk time sign Diletakkan tepat pada jam utuh Yaitu pada jam 6 sampai jam 12 siang Nah, dan seterusnya Untuk iklan lainnya Ditetapkan secara menyebar pada satu periode jam penyiaran Misalnya pada menit 15 ke 30 atau menit ke 45 Pada pokoknya penempatan iklan ini disesuaikan dengan rondan Acara dengan komposisi yang terdengar nyaman di telinga Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan marketing dengan writer Panjang spot iklan Dan yang selanjutnya Memilih ilustrasi musik dan sound effect Ilustrasi musik dan sound effect Merupakan hal yang penting dalam iklan media elektronik Musik dan sound effect Biasanya mampu meningkatkan memorabiliti Atau daya ingat terhadap pesan iklan Ada kalanya iklan, radio, dan televisi Hanya terdiri dari lagu atau jingle Yang sengaja dibuat Namun, ada juga lagu Atau ilustrasi musik yang diambil dari library studior cam Dan yang selanjutnya Yaitu ada Menentukan media iklan Keberhasilan dan kegagalan iklan Nah, keberhasilan dan kegagalan iklan ini Secara umum Pemasang iklan berharap agar produk atau jasa yang diiklankan Parameter menentukan keberhasilan laku atau tidak lakunya sebuah produk atau jasa Nah, itu adalah hasil yang mungkin saya sudah bacakan Saya lempar lagi ke moderator Kepada moderator, dipersilakan Sekian pembahasan dari kelompok tujuh Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya Kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk dua pertanyaan Sekian pembahasan diskusi dari kelompok tujuh Kepada teman-teman yang sudah melihat video ini Kami ucapkan terima kasih Dan tetap jaga kesehatan Stay healthy Dan tetap mematuhi protokol kesehatan Tiga M Itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Dengan bersih untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 Dari kelompok tujuh Saya ucapkan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!